Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel saya oke di hadapan saya ada sebuah spekker aktif mini ya merek advance spekker aktif ini rusak di bagian power supply ya dan untuk powernya sendiri menggunakan IC SMD 8 kaki dan untuk power supplynya disini terbakar dan untuk pengerjaannya disini sendiri saya tidak memperbaiki power supply saya coba akan mengganti menggunakan trafo ya dan juga rangkaian apa nurun tegangan disini ini menggunakan sebuah dioda terus ini IC 7809 dan sebuah transistor ya transistor 302930 ya untuk pengerjanya sendiri ya disini karena untuk powernya itu hanya membutuhkan tegangan 8,5 ya seharusnya di datasheet IC powernya sendiri itu 8,5 tapi disini saya menggunakan IC penurun tegangan 7808 ya jadi saya nanti menggunakan tegangan 8 volt ya agar tegangannya 8 volt ini tidak ngedrop ya karena IC ini IC 7808 yang sebesar TIP ini datasheetnya sendiri itu dia hanya mampu beban 1 ampere jadi agar ampere nya tidak turun dan masih memenuhi standar kita membutuhkan satu buah transistor final transistor plus ya bisa menggunakan tipe apa aja ya yang penting transistor plus itu bertujuan agar ampere nya tidak turun ya kalau tanpa transistor itu walaupun trafo sebesar apa aja lewat hanya lewat IC penurun tegangan itu otomatis ampere nya ikut turun ya yaitu mengikuti berapa ampere IC itu berfungsi karena di datasheet nya sendiri ini IC nya cuma di 1 ampere ya kalau nggak salah ya bisa dikoreksi oke ini saya rangkai penurun tegangan dari 12 volt karena saya cari trafo ya yang murni 8 volt itu yang 2 ampere itu ya sulit ya mana dapat ya jadi tidak ada salahnya ini saya merangkai penurun tegangan tanpa mengurangi ampere yang keluar output dari trafo jadi nanti insya Allah output trafo nya 2 ampere ya walaupun diturunin tegangannya memakai IC nanti ampere nya masih tetap stabil 2 ampere ya ini bertujuan karena model begini ya model specer aktif kecil seperti ini tuh sangat sulit di arus telaten ya apalagi kalau memakai IC SMD itu ampere nya harus benar-benar stabil dan ini untuk penyambungannya sudah bisa teman-teman lihat ya dari dioda menuju ke IC penurun tegangan ini plus ke kaki nomor 1 IC terus ke kaki tengah transistor final itu plus damennya di kaki tengah main ya main IC penurun tegangan dan untuk transistor finalnya tidak memakai main ya di kaki nomor 1 itu input dapat kaki nomor 3 IC penurun tegangan dapat kaki basis dan outputnya di kaki emitter ya dan untuk perangkaiannya sudah selesai tinggal kita tambah elko agar tegangan menjadi lebih stabil ya disini sudah saya tambah elko ya elko nya besar dan kecil enggak masalah bisa teman lihat sendiri disini ya elko nya untuk elko dari output output dioda terus di output emitter ya untuk skemanya nanti bisa saya cantumkan ya digambar dan seterusnya kita langsung saja cek ya kita pasang trafo ke dioda dioda bridge disini saya memakai dioda bridge ya disini tinggal pasang saja karena trafonya trafo DC ya tidak memakai CT itu cuma dua buah kabel yang saya pasang ini cukup mudah ini cukup mudah ini trafo bekas tape kompo 12V ya karena butuhnya cuma 8V jadi ini saya turunkan menjadi 8V ya dan ini untuk tegangan outputnya saya pasang merah di plus di kaki emitter transistor dan mainnya tetap di main ya di main dioda juga bisa ya jalurnya sama oke setelah tersambung kabelnya tinggal kita pengetesan ya disini sudah eduk untuk indikator lampunya tinggal suaranya bisa kita dengar sendiri ya suaranya juga sudah keluar dan untuk indikator lampunya tidak berkedip ini menandakan untuk ampere nya sudah memenuhi ya biasanya untuk spekker aktif kecil dan memakai IC SMD ini sangat sulit penanganannya karena dia membutuhkan ampere yang besar ya walaupun voltnya kecil itu menggunakan ampere yang besar karena kalau walaupun voltnya itu sudah memenuhi tapi ampere nya kecil itu biasanya suaranya agak mageb mageb atau kalau terkena dentuman bas dia mati ya mati sendiri nanti hidup lagi mati sendiri hidup lagi ya kalau ampere nya tidak memenuhi jadi untuk pengerjaan kali ini sudah berhasil ya tanpa harus pusing mengganti memperbaiki SMPS yang sulit diperbaiki dan tentunya perbaikan kali ini sudah cukup sampai disini dan terima kasih yang sudah menonton video ini apabila ada pertanyaan dan juga ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan juga share jangan sungkan-sungkan bertanya dan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati